hai oke kembali lagi di channel kami things inside di segmen buy and review hari ini kita akan mereview sebuah daikas merek kinsmart tipenya mereknya Porsche 911 dan ini adalah kemasannya merek kinsmart dan sudah official license product dan berikutlah daftar merek mobil yang sudah bekerja sama atau lisensinya sudah dimiliki oleh kinsmart ini daikas satu banding satu banding 36 Porsche 911 GT2 RS 1991 kinsmart ini produk buatan Cina untuk harganya sebenarnya variasi ya dan variatif tidak sama dimanapun jadi tergantung toko ataupun tempat kalian membeli daikas ini Oke kita buka aja kemasannya nah ini adalah daikas warna biru birunya seperti Blue Ocean ya bukan metallic jadi birunya warna solid dan ada motif karbon nih di bagian cup penutup mesinnya dan menurut saya daikas ini cukup bagus detailnya walaupun kecil tapi rapih jadi lumayan recommended untuk jadi barang koleksi bagi kalian yang hobi daikas dan saya memang paling suka daikas dengan ukuran yang seperti ini dibandingkan hotwil kan hotwil kecil kalau ini lebih besar sedikit dari hotwil dan ciraskin smart yaitu pengikat bawah bagian bawahnya antara mobil dengan kemasan boxnya itu menggunakan kawat tidak seperti merek lain menggunakan baut yang bisa merusak base dari mobilannya kalau kita tidak bisa membuka bautnya dengan baik biasanya retak bagian sasis bawah tapi kalau kinsmart ini beda dia pakai kawat dan memang rada susah nih bukanya ya sedikit keras secara bukanya jadi memang harus di sedikit usaha untuk membukanya ya berhasil kita buka nah ini adalah detail dari model daikas skin smart 1 banding 36 Porsche 911 cukup bagus ya jadi mobil ini walaupun kecil tapi yang saya bilang tadi detail ini bagian base bawahnya ada keterangannya disini merek tipe mobil dan juga skalanya dan kinsmart ini lumayan bagus merk merk kinsmart ini lumayan baik dari kualitas bahan-bahan penyusunnya atau build quality nya lumayan bagus tidak murahan dari catnya juga rapi dan bahan plastiknya bagus dan juga tidak terlihat murahan walau harganya juga tidak terlalu mahal saya beli ini kisaran di Rp60.000 sampai Rp70.000 lah kurang lebih dan kita sudah dapatkan daikas yang lumayan bagus dari build quality dan juga detail dari daikas ini bisa dilihat sendiri ini bagian interiornya bisa dibuka pintunya dan ini adalah bagian belakangnya detail banget ada plat nomor juga dan ada merek penempatan di bagian belakang itu catnya juga detail bagian lampu belakang juga detail ada spoiler nya juga dan bagi saya ini sudah memuaskan ya produknya ya jadi tidak main-main kinsmart itu membuat daikas sangat serius ini adalah detail detailnya lampunya bahkan bagus dan ini model pullback jadi kita kita tarik ke belakang dia bisa jalan seperti ini tapi biasanya saya bongkar pullback nya karena saya nggak suka kalau ada pullback jadi kita nggak bisa mainin dengan leluasa kalau seandainya ada model pullback seperti itu dan ini adalah mobil Porsche saya yang sekian kalinya karena saya sangat suka dengan Porsche dari garis desainnya yang cenderung membulat mobil-mobilnya itu terkesan lebih dinamis dan lebih apa ya lebih aerodinamis aja jadi saya senang dengan model-model Porsche ini adalah detail bagian depannya ada kisih-kisih ada grillnya ada bumper bagian bawah ini bagian sampingnya pintu bisa dibuka bagian dalamnya bisa dilihat sendiri dari kualitas kinsmart ini sudah cukup baik kalau menurut saya ada juga sayangan dia yaitu merek welly ada juga apolo biasanya produk-produk tersebut dijual di minimarket ataupun di toko mainan-mainan die cash tapi kalau kinsmart jarang biasanya ada di minimarket jadi kebanyakan merek kinsmart ini adanya di toko die cash karena harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan merek welly ataupun next atau apolo kisarannya bila sampai 10-20 ribu tapi kualitasnya saya akui kalau merek kinsmart ini cukup baik ya bukan sponsor karena tidak ada kerjasama apapun kami dengan pihak kinsmart namun kami memuji memang kualitas dari die cash skin smart ini sudah diakui menurut kami cukup baik dinilai dari kualitas bahan baku seperti plastiknya yang sudah baik ya tidak tipis jadi plastiknya tebal dan detail-detail cat pernak-perniknya juga sudah cukup detail dan juga kualitas catnya yang halus tidak ada berintis-berintis walaupun ini kecil tapi dibuat serius dalam eksekusinya oleh kinsmart ini bisa dikategorikan bukan mainan anak-anak kalau seperti ini sudah masuk barang koleksi untuk orang dewasa mungkin sudah layak ini digunakan sebagai koleksi die cash bagi para kolektor die cash yang memang budgetnya tidak terlalu besar karena harganya memang tidak mahal namun kualitasnya juga sudah cukup baik jadi tidak ada salahnya kita mengoleksi memulai dari merek kinsmart ini dan juga ciri dari kinsmart yaitu mobil-mobilnya juga ada hypercar dan juga kelas jarang sekali yang mobil komersil ya kebanyakan biasanya hypercar sport car yang bisa kita temukan di toko die cash mungkin kalaupun ada itu sudah sangat susah sekali dicari nah ini lihat sendiri kualitasnya dari detailnya kinsmart disini saya bandingkan die cash ini dengan spidol papan tulis termasuk ukuran yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil dibandingkan hot wheel ini lebih besar sedikit dan dibandingkan die cash yang skalanya lebih besar ini cukup simpel ya mungkin itu saja yang bisa kami bahas jika kalian berminat dengan die cash mark kinsmart ini bisa kalian temukan di toko online ataupun di minimarket dan semoga video ini menghibur sampai jumpa kembali di video dan segmen selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati